Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah sahabat saya sedang ada di gua ya, di gua, tapi disini juga tempat rekreasi ya, tempat wisata. Seperti sahabat keadanya, jadi banyak peninggalan-peninggalan orang zaman dulu, dimana bisa kita kenang, tapi jangan sekedar dikenang, paling tidak kita lihat apa sih tujuannya para-para orang dahulu ini bertapa di tengah gua, tanpa makan, tanpa minum. Dan seperti apa beliau, ayo sedikit-sedikit ini pengalaman pribadi sahabat dari yang saya ketahui, entah itu dari buku, dari pelajaran yang lain. Jadi para-para leluhur kita itu sebenarnya belia menghadap sama Tuhan-Nya ya, maka dari itu disitulah saya tetap selalu mengajarkan ayat mendekat ke Tuhan kita ya, agama apapun ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi seperti itu sahabat, orang yang punya ikhtiar, yang punya istiqomah atau kebiasaan, sebuah ibadah jadi yang kebiasaan, maka orang itu akan mendekat sama Tuhan-Nya. Dan paling tidak orang itu punya niat apapun, insya Allah terkabul, makanya orang dulu keterkenang sakti-sakti ya, seperti itu mungkin salah satunya. Kalau untuk zaman sekarang mungkin kita hanya berjuang di titik, apa ya di titik, supaya kita ini segera punya mungkin lebih hidup lebih enak, punya kekayaan lah minimal ya. Apa kuncinya? Ada yang request. Jadi ini sahabat, di dunia ini sesuatu yang semakin kita kejar keras-keras, biasanya juga semakin dia lari. Kalau itu belum jatah kita, nah, kalau memang itu sudah jatah kita, maka sekecil apapun biasanya itu akan lebih dan lebih. Tentunya tidak luput dengan rasa syukur, seperti itu sahabat. Kalau misalkan kita bertanya, kita manusia sudah lengkap ya, ibarat kita yang lengkap aja, paling tidak kita yang sudah lengkap ini harus bisa berusaha dan harus bisa membuahkan hasil daripada yang dinamakan rezeki keuangan tersebut. Padahal rezeki itu makna banyak ya, bukan hanya uang ya, tapi ini di sini saya arahkan keuangan aja. Ini contoh sahabat, seandainya saya ini punya usaha, toko, warung, atau lain sebagainya, minimal kita itu bisa melayani pelanggan tempat bersih, tempat terang ketika malam, tempat itu kalau bisa lengkap, insya Allah dengan catatan seperti itu, para pelanggan maka akan datang. Tidak ada para penghujung sahabat ya, mohon maaf ya, mungkin ada suara-suara dari anak-anak gitu ya. Tidak apa-apa, kita lanjut dulu. Jadi seperti itu sahabat ya, dengan kita contoh juga di mal ya, kita lihat mal, atau kita lihat suara-suara yang kelihatan agak megah ya. Biasanya apa, kalau kita lihat modal mungkin yang pertama adalah bersih, terus kedua dikasih kenyamanan dengan AC kah, dengan pelayanan kah. Yang ketiga, pakai kelabur terang. Jadi orang akan tahu sorot, oh di sana ada toko, oh di sana ada warung, nah seperti itu kalau kita misalkan punya usaha. Kalau misalkan kita kerja keras, misalkan kerja kasar ya, kalau misalkan kita kerja kasar, seperti apa? Masih bisa, ibarat kita ini tukang cangkul kah, atau kita ini jadi guli bangunan kah, atau kita ini tukang yang lain lah, tukang cat dan apa. Yang penting bisa memuaskan pelanggan, atau memuaskan daripada juragan yang nyuruh kita. Insya Allah, besok akan disebarkan, oh ini nah hasil kerjaannya bagus-bagus, dan terus menerus. Yang jelas, kucinya adalah jujur, niat, berdoa, serius dalam bekerja. Ya, mungkin hanya itu aja sih kalau untuk meraih rezeki daripada usaha anda. Nah, bagaimana orang yang tidak punya usaha, tidak punya kerjaan, tidak punya ini, masih banyak cara lain, sahabat. Ada juga orang-orang tertentu itu yang hanya berdoa, juga dapat orang datang di rumahnya, meminta barokaduannya, terus dikasih uang. Nah, ada juga sahabat, masih banyak, tapi seperti itu, yang penting kita harus jujur. Jangan modal kita bersurban, terus kita bersok-soan menjadi ustad, dan seterusnya tidak bisa apa-apa, sosok-soan punya ilmu, waduh, banyak macam ya. Jangan begitu sahabat ya. Saya mohon maaf bukan mengkritik yang lain, tidak, itu hak masing-masing. Yang jelas, deklarasi saya dari pertama sampai sekarang masih sama. Ayo kita beribadah mendekat sama Tuhan kita, sesuai agama kita masing-masing. Jangan lupa, beribadah, sehat buat jiwa dan raga. Jiwa kita sehat mungkin kalau buat, apa namanya, kita berjalan ke tempat ibadah, atau kita pergi ke tempat ibadah, mungkin termasuk kesehatan dari raga ya. Kesehatan dari raga mungkin itu. Kesehatan jiwa, insya Allah dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang biasa beribadah, kita berwawasan baik dari situ ya. Maka insya Allah pikiran kita akan positif, dan paling tidak kita itu akan bercahia terang, katanya seperti itu. Tapi kita bahas logika aja. Kita kalau berteman dengan orang baik, insya Allah akan menjadi baik. Bukan berarti melarang pertemanan dengan orang yang tidak baik, orang yang tidak baik pun tidak masalah. Yang penting kita punya batas, dan kalau bisa, kita bisa memberi contoh yang lebih baik daripada yang tidak baik tersebut. Baik sahabat, sedikit kisah-kisah dari saya di gua-gua ini, semoga bermanfaat, semoga berkah buat kita semua. Saya yang masih banyak kekurangan, dan masih banyak mencontoh orang-orang yang dahulu, juga saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang jelas orang zaman sekarang, itu memang beda sama orang dahulu. Orang dahulu biasanya kita lihat kitab karangan orang yang terkenal, itu langsung kita, apa namanya, langsung kita ikuti. Tapi kalau orang sekarang biasanya kebanyakan ya sahabatnya. Orang ini siapa toh? Kok ada kitabnya ini? Kebanyakan ngoreksi. Tapi yang jelas, mungkin itu adalah kelebihan daripada kita yang sudah, apa namanya. Yang sudah mempunyai ilmunya, itu termasuk hal wajar, tapi jangan menentang kalau bisa ya. Karena arti bukan makna. Semua yang diartikan mungkin bermakna lain ya. Bermakna yang lebih luas lagi daripada tulisan-tulisan itu. Akhir karamah bila itafiq walidayah, waridwa wal inayah, wal afu minkum, minal aydin wa faizin, masih bulan sawal ya. Minal aydin wa faizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih telah menonton.